Pemirsa Pemerintah Maluku telah menetapkan tanggap darurat penanganan dampak gempa bumi Magnitudo 6,1 yang mengguncang Tehuru Kabupaten Maluku Tengah. Bupati Tua Sikal Abua meninjau lokasi gempa di Desa Tehuru Kejamatan Tehuru Kabupaten Maluku Tengah Kamis pagi. Abua sempat melihat langsung kondisi rumah dan rumah ibadah yang rusak akibat gempa Magnitudo 6,1 pada Kamis siang. Abua juga menetapkan tanggap darurat penanganan dampak gempa bumi untuk warga Tehuru, warga Dusun Mahu, warga Esonolu, dan warga Iyaputi. Keempat daerah tersebut sangat terdampak gempa bumi dan mengungsikan sekitar 7.227 jiwa yang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Memang dampaknya sangat luar biasa mulai dari Mahu, Esonolu, sampai di Iyaputi. Di situ ada terjadi patahan-patahan. Ada terjadi retakan-retakan pada rumah-rumah dan jalan pun juga ada terjadi retakan. Tentu itu kami menjumpai kepada masyarakat dan sementara waktu itu yang berada di pinggir pantai dulu. Dan Allah sumpah masyarakat sudah menerima itu dan mereka sekarang banyak di gunung. Tentu itu kami mendari. Kalau dilihat dari satu garis nanti kita minta untuk diteriki lagi secara detail apakah wilayah-wilayah yang dipikir pantai ini sudah bisa layak untuk di guni atau tidak. Kalau seandainya hasil penelitiannya kalau tidak layak di guni, kami harapkan untuk masyarakat bersedia untuk di lokasi di tempat-tempat yang tinggi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak dimungkini kemudian hari. Hari ini pun juga setelah kita data, insya Allah kita akan melakukan tanggap darurat ya. Dari itu kita akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang sekarang dia terang mengusir di pegunungan. Dan itu milita ada yang akan melakukan sesuatu untuk melihat setelah masalah. Tua Sikal menghimbau kepada warga agar menjauhi bibir pantai dan memperhatikan keselamatan selama terjadi gempa susulan. Beliau juga sempat bertemu dengan warga di tenda-tenda pengungsian dan memberikan bantuan. Untuk diketahui gempa dengan magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Tehuru pada Kamis siang, di mana warga sempat panik dan berlarian setelah mendengar dentuman keras di bawah laut. Beberapa jam kemudian terjadi gelombang pasang yang menerjang sebagian wilayah Tehuru. Hingga saat ini BPPD Maluku Tengah mencatat sekitar 143 rumah terancam rusak akibat gempa dimaksud. Dari Maluku Tengah, Tim Meluka TV Dari Maluku Tengah